Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Nuriyadi Photoshop Oke pada kesempatan kali ini Saya akan coba mempraktikkan Bagaimana caranya membuat suatu logo Gloomotor ya Pada kesempatan kali ini Saya sudah mendownload sebuah gamar Vector Tangkorak Kalau anda ingin mencari gamar seperti ini Silahkan anda klik di google Dengan tulisan Kayak tokey word PNG vector disini banyak sekali Tangkorak Saya pilih yang ini Itu cara mencarinya seperti itu Baik akan kita klik disini Find new Anda ubah disini menjadi cm Anda klikkan disini 30 30 x 30 cm Dengan resolusi kita tuliskan Sekitar 300 seperti ini Oke ini akan kita warnai dengan warna hitam Seperti ini Oke Perbesar kembali Seperti ini Langkah berikutnya Anda klik new layer Anda klik disini rectangle markwell tool Kita drag seperti ini Ini akan kita warnai dengan warna merah Anda klik warna merah Tumpahin seperti ini Select Diselect Terus anda masuk edit V transform Anda klik ini Terus anda custom Pilih arch Terus rubah sudutnya 50 menjadi 90 Seperti ini Oke cukup Seperti ini Ini akan kita pangkas Menggunakan ini rectangle markwell tool Seperti ini kita pangkasnya Tekan delete atau backspace Klik kanan Diselect Oke cukup Terus anda klik disini namanya magic one Seperti ini Terus anda masuk select Modify Klik contact Terus klikkan disini sekitar 40 Saya ulangi 50 Kan masuk ke dalam Seperti ini Anda masuk edit Stroke Kita kasih warna merah ini Ganti dengan warna hitam Klikkan 40 Hasilnya seperti ini Select Diselect Oke Pada layer 1 ini Anda klik kanan Pilih blending option Anda pilih stroke Stroke ini warna hitam Anda ubah menjadi warna putih Seperti ini Terus klikkan sekitar 25 Oke hasilnya seperti ini Setelah itu kita duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Masuk edit Transform Flip vertical Yang terduplikat tadi Kita flip vertical Seperti ini Oke cukup Seperti ini Terus langkah berikutnya Anda klik new layer disini Kita klik namanya disini Custom shape tool Oke kita buka custom shape nya Oke saya akan memilih ini Kita drag Seperti ini Oke kalau sudah kita drag Seperti ini Anda pilih selection Atau seleksi Kita warnai dengan warna merah Seperti ini Select Diselect Oke kita tempatkan Seperti ini Oke Kalau untuk pergeseran Memperkecil Atau memperbesar Biar ukuran Tidak berubah Anda tekan Tombol shape Pada keyboard Oke seperti ini Terus langkah berikutnya Saya akan klik kanan Disini Pilih namanya Blending option Saya kasih stroke juga Stroke nya warna putih Seperti ini Oke Saya klik kan sekitar 25 Juga seperti ini Klik Oke Baik saya lanjutkan Pada blending option ini Pada gambar ini Saya akan ulangi Seperti tadi Blending option Kita tadi mengasih Dikasih stroke ya Sekarang akan saya Disini crop shadow nya Saya ulangi Stroke nya ini Ini akan saya rubah Jadi warna hitam Oke Untuk drop shadow nya Saya rubah Multiply menjadi normal Ini rubah menjadi Warna putih Oke Ini 100 Ini 100 Ini 0 Ini kita tinggal Tarik seperti ini Oke Maksudnya tadi Seperti ini Oke Saya kasih disini 40 Seperti ini gambarnya Kita klik Oke Baik seperti ini Baik langkah berikutnya Kita akan masukkan Legotong korak ini Kita seleksi dulu Menggunakan magic wand Seperti ini Klik kanan Anda pilih select inverse Terus kita tinggal drag Seperti ini Kesini Oke Cukup Kita perbesar Seperti ini Kita tarik Seperti ini Oke Ini opsional saja Saya menggunakan Tangkorak ini Tangkorak Apabila Anda ingin membuat Logo motornya Clubnya Bison Ataupun Clubnya Tiger Silahkan Untuk gambar Anda mencari sendiri Menyesuaikan Kalau Tiger Berarti kita pakai Harimau Kalau Tiger Bison bisa pakai Bison Ataupun yang lainnya Sini bisa pakai Tangkorak yang lainnya Di Google Banyak Kalau Anda ingin Men-download di Template-template Tangkorak ini Seperti ini Baik Saya akan coba Dengan gambar yang ini Klik kanan Pilih blending option Kita akan kasih garis putih Seperti ini Kita klik stroke Hitam ini Kita ubah menjadi warna putih Seperti ini Cukup Kita klikkan 25 Seperti ini Sekini hasilnya Terus kita akan Klik Ini ya Pada layer Satu copy Atau layer yang atas Klik magic one Seperti ini Terus Klik kanan Atau select Modify Anda pilih contract Saya klikkan disini Sekitar 40 Seperti ini Akan masuk ke dalam Klik kanan Select inverse Oke Seperti ini Garis seleksinya ya Urutan-urutannya Jangan sampai salah Terus Anda masuk Feed Anda klik ini ya Load Oke Akan berhenti Seperti ini Terus Klik kanan Pilih horizontal type Kita akan klik Huruf disini Seperti ini Terus Warnanya akan Saya ganti menjadi putih Terus Mode hurufnya Saya pakai disini Mesquid 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 Oke Saya akan pakai Mesquid Yang ini Oke Saya akan perbesar Untuk hurufnya Oke Saya akan Coba tuliskan disini Nuri ya Saya ulangi Ini saya Blok Kita pakai Center Oke Seperti ini Saya ulangi Edit stack backward Oke Kita pakai Center Oke Seperti ini Nuri ya di Photoshop Oke Saya disini Menggunakan Hurufnya Sekitar 84 Seperti ini Cukup Oke Pada Nuriya di Photoshop ini Anda klik kanan Pilih blending option Oke Disini Saya pakai Namanya Stroke Stroke nya warna hitam Saya tuliskan disini Sekitar 15 Seperti ini Ya Oke Seperti ini Anda dapat lihat Cukup Terus langkah berikutnya Anda klik Di atasnya New layer Terus Anda klik Disini Elliptical Saya akan membuat Suatu bulat kecil Disini Cukup Ini akan saya warnai Dengan warna putih Oke Seperti ini Select Dislect Pada bulat ini Klik kanan Pilih blending option Kita kasih stroke Stroke Warna hitam Saya klik disini Sekitar 10 Ayo saya ulangi 15 Oke Seperti ini Oke Stroke kecil ini Akan saya duplikat Klik kanan Pilih Duplikat Layer Oke Terduplikat Oke Sudah Kalau sudah Terduplikat Kita akan Geser Salah satunya Oke Sebelah sini Oke Seperti ini Cukup Baik Kita akan Nuliskan Satu lagi Untuk Titelnya Di bawah Sebelah sini Anda klik magic one Lagi Seperti ini Select Salah Kita klik dulu Layernya Layer Satu copy Ini Select Modify Pilih contract 40 Oke Masuk ke dalam Terus select Pilih inverse Oke Lanjutkan Ini klik Fade Klik ini Namanya Make Walk Fade From selection Maka garis Akan berhenti Klik disini Horizontal type Kita klikkan Seperti ini Center Oke Saya akan Klikkan Masih dengan Pound surup Mesquid Dengan ukuran Sekitar 84 Ya 84 Saya akan Klikkan disini 84 Saya ulangi Edit Stack backward Kalau ada yang salah YouTube YouTube Oke Dengan tulisan YouTube channel Oke disini Saya akan edit ulang Pakai spasi 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 Space 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 Seperti ini Oke cukup Oke disini Saya akan kasih Spasi Satu kali lagi Seperti ini Satu kali lagi Oke cukup Seperti ini Centang Oke pada tulisan YouTube channel ini Anda klik kanan Blending option Kita klik disini Stuk Oke Saya ubah disini Sekitar 15 Seperti ini Klik ok Baik Bulatan tadi Yang ini Akan saya duplikat Lagi Yang ini Ya Klik kanan Pilih duplikat Layer Oke Oke ini Akan saya tarik Ke bawah Akan saya Tempatkan Disini Seperti ini Cukup Klik kanan Pilih duplikat Lagi Duplikat Kita akan Tempatkan Satu Sebelah sini Oke Saya perbesar Oke cukup Sebelah sini Kita lihat Hasilnya Seperti ini Ya Tinggal kita Membuat Suatu Satu lagi Untuk pojok Dan pojok Sini Anda klik New layer Anda klik Disini Rectangle Markwell Tool Anda tinggal Drugs Seperti ini Terus kita Akan isi Dengan warna Merah Warna Warna merah Warna merah Seperti ini Terus kita Kita akan Tumpahin Disini Seperti ini Select Dislect Terus AC akan Balik Seperti ini Seperti ini Terus Anda klik Kanan Pilih Blending Option Terus Kita akan Kasih Drop Shadow Dengan warna Putih Oke Saya akan Ganti Multiply Jadi Normal 100 100 Ini Rubah Menjadi 0 Ini Saya Tuliskan Sekitar 35 Seperti ini Terus Anda Klik Stroke Dengan warna Hitam Kita tarik Stroke Oke Ini Saya Klikkan Sekitar 20 Seperti ini Klik Oke Terus Klik Kanan Pilih Duplikat Atau Kita Jadikan 2 Terus Kita Simpan Satu Lagi Di Sebelah Sini Seperti Ini Terus Saya Akan Klikkan Di Atasnya Suatu Titel Disini Dengan Warna Putih Oke Kita Blok Oke 100 Oke PS Saya Tuliskan Disini CS 6 Oke Saya Menggunakan Kata-kata Dengan Photoshop Nuria Di Photoshop Dan Youtube Channel Silahkan Untuk Kata-kata Ini Hanyalah Sebagai Contoh Silahkan Kalau Club Anda Punya Suatu Slogan Silahkan Anda Tuliskan Di Logo Ini Oke Kalau Sudah Anda Dapat Simpen File Save S Kita Akan Simpen Disini Logo Motor Logo Motor Saya Akan Simpen Pada Format JPEG Oke Kita Save Oke Saya Disini Pake Format Low Oke Seperti Ini Baik Akan Kita Lihat Logo Yang Sudah Kita Buat Hasilnya Seperti Ini Oke Ini Adalah Logo Yang Kita Buat Hasilnya Seperti Ini Cocok Sebagai Logo Ataupun Desain Pada Jaket Kulit Anda Oke Sekian Tutorial Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh